Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jadi na'at karuni, aw sifatani utawa jadi na'at jadi sifat karuni, aw atfabayanin utawa jadi atfabayan karuni, aw atfabayanin utawa jadi atfabayan karuni, wa adhihiralan digawi isim da'hir, wa adhihiralan digawi isim da'hir, al-mundhafu ilaihi abamundhafu ilaihi abamundhafu ilaihi abamundhafu ilaihi yu ikulafat an-nas, fihima yang dalam dua ayat, fihima yang dalam dua ayat malikin nas ilahin nas jihadatan karunonambai, jihadatan karunonambai lilbayani, maring jilasi mulia'ake lilbayani, maring jilasi, maring terang betapa Allah sangat memuliakan an-nas min syaril waswasi sangking ala'i syetan min syaril waswasi sangking jahete syetan lafad al-waswas di tafsiri aishaytoni tegesi syetan aishaytoni tegesi syetan sumiyah di arani sumiyah di arani soba syaitan sumiyah di arani soba syaitan bil khadasi kelawan waswas bil khadasi kelawan pekerjaan waswas dikasratimula basa dihi kerono akei olehing lakonini syetan dikasratimula basa dihi kerono akei olehing lakonini syetan lafumareng waswas al-khan nasi kang delik al-khan nasi kang bersembunyi al-khan nasi kang delik al-khan nasi kang bersembunyi li anau krono sa'i teman syetan yagnosu iku delik yagnosu iku sembunyi wa yata akharulan menghindar wa yata akharulan menghindar soba syaitan anil kolbi sangking atini menungso anil kolbi sangking atini menungso kulamada karonali kane eling apa ati kulamada karonali kane berdikir apa ati allaha ing allah kulamada karonali kane berdikir apa atini menungso allaha ing allah al-ladi yuwaswisu syetan iku al-ladi yuwaswisu kang mengganggu kang meridu kang menggoda kang waswasi soba syaitan fisuturin nasi yagn dalem atini menungso kulubihim tekesi atini annas idago falunali kane lali soba annas idago falunali kane lali soba annas andikirillai sangking dikir allah andikirillai sangking eling kusti allah syaitan iku minal jinnati sangking golongani jinn wan nasilan menungso bayanon iku jilasake bayanon iku jilasake li syaitan ilmuwaswisi maring syaitan kang mengganggu li syaitan ilmuwaswisi maring syaitan kang mengganggu anahu sak temene syaitan anahu sak temene syaitan jinny yun iku bangso jin aw insiyun utawa menungso jadi ano syaitan jin ano syaitan menungso kakau lihi ta'ala kaya dawi allah ta'ala kakau lihi ta'ala kaya dawi allah ta'ala syaitan il si wal jin yuhi ba'l duhum ila ba'l duhum yuhrufal kawli gurura syaitan il insi ono syaitan syaitan berupa menungso wal jinny lanjin aw minal jin natifakot aw minal jin nati utawa syaitan iku sangking jintok aw minal jin nati utawa syaitan iku sangking jintbeloko sangko jin saja bayanon iku jilasake li humaring syaitan bayanon iku jilasake li humaring syaitan Bahwa setan iku hanya dari golongan jin saja Tidak ada setan kok menungso Lawan nasi utawi lafad an nasi Wan nasi utawi lafad an nasi Di dalam ayat minal jinati wan nasi Atefon iku di atafake Atefon iku di atafake alal waswasi Engatasi lafad al waswas Atefon iku di atafake alal waswasi Engatasi lafad al waswas Wa ala kulen lan engatasi masing-masing makna Wa ala kulen lan engatasi masing-masing penafsiran Syamila mencakup apa kulen Syamila mencakup apa kulen syarolabidin Yang kejahatani labid syarolabidin Yang kejahatani lupet Wabana tihilan anak-anak perempuani lupet Di dalam surat sebelumnya Surat sebelumnya itu surat al-falak Meskipun belum dibaca Waktu ridolan ditentang Waktu ridolan ditentang Al-awalu apa pendapat pertama Waktu ridolan ditentang Al-awalu apa pendapat pertama Pendapat pertama yang mengatakan Bahwa syaitan itu Bisa berupa jen bisa berupa menungso Bianan nasa kelawan sak temennya menungso Bianan nasa kelawan sak temennya menungso Layuwas wisui korabiso meridu Layuwas wisui korabiso mengganggu sopo anas Layuwas wisui korabiso merasuki sopo anas Visuturi him eng dalam ati ne anas Visuturi him eng dalam ati ne anas An nasa kelawan sak temennya menungso An nasa kelawan sak temennya menungso In namayuwas wisu Ang yang mestini kang bisa meridu Kang bisa merasuki Visuturi him eng dalam ati ne anas Visuturi him eng dalam ati ne anas Al-jinu sopo jin Waujibatlan dijawabi Waujibatlan dijawabi Bianan nasa kelawan sak temennya menungso Bianan nasa kelawan sak temennya menungso Layuwas wisuna Layuwas wisuna iku bisa mengganggu Layuwas wisuna iku bisa Nguas wasi sopo anas Aiden halimana Hayden juga Dibamaknan kelawan arti yali kukang patut apa makna Dibamaknan kelawan arti yali kukang patut apa makna Bihim kelawan anas Viddo hiri eng dalam kenyataane Viddo hiri eng dalam kenyataane Sumata silunuli tutup Subata silunuli nyambung apa waswasatuhum Olaing waswasi anas Waswasatuhum apa kudaani anas Ilau kolbi maring atini anas liyo Ilau kolbi maring atini menungso liyo Watas putulan menetap apa waswasatuhum Watas putulan manggun Watas putulan menetap apa waswasatuhum Fihi yang dalam alkolbi Bitariki kelawancara Bitariki kelawancara Almu'ati kang nyampeake Almu'ati kang numekaake Iladali kamaring iku Iladali kamaring iku waswas Iladali kamaring iku ati Wallahu'aklam Lanjut di keterangannya Surah Tuhan Nas Magiyah 6 ayat Ayat pertama Kul'a'udubirobinnas Lafal robbinnas artini Ayukholikihim wa malikihim Dat yang menciptakan Dan yang memiliki anas Jadi ku si Allah ku sing menciptakan menungso Ya memiliki anas Ya ku rob maknanya rob Beda dengan kita menungso Kadang kita ya memiliki sesuatu Tapi tidak ikut menciptakannya Kadang kita duwe omah Tapi di gawe no wong liyo Duwe mobil Duwe montor Duwe barang-barang sesuatu Hanya memiliki tok Sehingga we wong liyo Kadang isu menciptakan Tapi gak isu memiliki Kayak tukang bangunan Ngawe oma api api Tapi oma wong liyo Oma diwe Gak duwe Iku menungso Uang tua Ngawe anak Wedok Dirumati Digedikno Bareng gede-gede Dimiliki wong liyo Iku menungso Beda dengan gusti Allah Gusti Allah Iku yoyong menciptakan Dan yang memiliki Makanya sak kersahani gusti Allah Robbinnas Ayukholikihim wa malikihim Lafat Anas khusus disebut Padahal Allah tidak hanya Rob Untuk Anas saja Tetapi untuk semua mahluk Itu menunjukkan bahwa Anas adalah mahluk yang paling mulia Di antara sekian banyak mahluk Allah Itu selafat Anas Birobinnas Gusi Allah Tuhan ini menungso Apa gusi Allah Iku Tuhan ini menungso Yoga Lian ini menungso Ya oke Robbin malaikat Robi sama Wat wal ardi Dan lain-lain Kenapa kok yang disebut Anas Itu menunjukkan Bahwa Anas Iku Makhluk yang paling dimulya Gusi Allah Makhluk yang paling diseneng Gusi Allah Makanya disebut secara khusus Disebut secara khusus Menunjukkan Bahwa Makhluk yang paling mulia Yang paling diseneng Gusi Allah Iku Anas Ayat kedua dan ketiga Malikin Nas Ilahin Nas Lafat Anas Disebut berulang-ulang Padahal mestinya bisa dibuat Isim domir Hum Fihi isyarah Bahwa itu menambah jelas Bahwa diantara Sekian banyak Makhluknya Allah Hanya Anas Lah yang paling disayangi Dan dimuliakan oleh Allah Idmin ala matil mahabbah Kasratudi keril mahbubbah Diantara tanda-tanda sayang Adalah banyak-banyak Menyebut orang yang disayangi Dalam bahasa Arab Iku merupakan hal yang tabu Menyebut kalimat berulang-ulang Karena orang Arab Iku seneng simple Ketika ada pengulangan kata Itu mestinya bisa diganti Dengan isim domir Karena Anas ini jama' Maka mestinya kan bisa diganti Dengan domir hum Kul a'undu birobinas Malikihim Ilahihim Mestinya bisa seperti itu Untuk lebih efesiennya Tidak usah diulang-ulang Malikin nas Ilahhin nas Tapi ternyata disini Allah memilih redaksi Mengulang-ulang Lafad anas Malikin nas Ilahhin nas Fihi isyarah Itu menunjukkan Bahwa Allah ingin Memperlihatkan dengan jelas Menambah kejelasan Bahwa Di antara sekian banyak Makhluk Oke Allah Iku anas yang paling disayang Yang paling disenengi Paling dimulya Nogusi Allah Iku Anas Ada sebuah makolah Idmin alamadil mahabbah Kasrodhudi geril mahbubbah Karena di antara Tanda-tanda sayang Iku Sering-sering Nyebut Wong sing disenengi Pokoknya agar lagi Seneng iku Opway disebut Diundang-undang Bahkan sampai Turu pun Kadang Ngelindur Ngundang-undang Janganis yang disenengi Iku seolah pengen Memperlihatkan Kepada kita manusia Bahwa Betapa Allah Sangat memuliakan Sangat seneng Sangat menyayangi Terhadap Makhluk Sing-sing ini Anas Iku kita menungso Tapi sayangnya Kita menungso Iki Orang sadar Kalau kita Iki diseneng Iku seolah Orang rumongso Caru wong Oniku seneng Karu Seseorang Tapi seseorang Tersebut Malah Orang merespon Apa Malah Mbah seneng Ngerespon Nge-respon Nge-orang Nukira-kira Kalian Jadi Oniku Piyai perasaan Kita telah Memberikan Perhatian Yang lebih Seweneng Ngepol Sayang Barbarane Wong Nge-orang Rumongso Ojo Mane Kombales Ngerespon Nge-respon Nge-orang Dijerno Nge-jengene Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Rasane Luwaru Sakit Hati Makanya Jangan sampai Kita Kita Seperti Itu Kita Kuduru Mongso Bahwa Kita Ikim Menungso Maluk Yang paling Disayang Gusti Allah Maluk Yang paling Dimulya Gusti Allah Ayat Ayat Keempat Min Syaril Waswa Silhon Nas Disini Lafat Al-Waswas Ditapsiri Aishaitan Syaitan Al-Waswas Iku pekerjaannya Syaitan Mengganggu Meridu Merasuki Dalam hati Menungso Terus Diganggu Diwaswasi Ben Menungso Iki Berbuat Jahat Berbuat Elek Iku Waswas Jadi Waswas Iku Pekerjaan Pekerjaannya Syaitan Al-Hadas Lasumiyah Syaitan Bilhadas Syaitan Disebutkan Dengan Pekerjaannya Itu Karena Penggani Syaitan Ya Waswas Mengganggu Meridu Merasuki Hatini Menungso Diwaswasi Diributi Diganggu Diajok Ojoi Supaya Melakukan Kejahatan Supaya Melakukan Keelekan Melakukan Dosong Melakukan Maksiat Hayku Syaitan Makan Uwang Kok Senenggani Ganggu Ong Liyo Ngojok Ngojok Ong Liyo Supaya Berbuat Elek Yor No Bedani Karo Syaitan 11 12 Al-Waswas Syaitan Pekerjaannya Adalah Al-Waswas Al-Honnas Honnas Maknanya Delik Sembunyi Syaitan Waddi Sembunyi Menghindar Songkuk Atini Menungso Selama Atiku Gelem Eleng Terhadap Gusti Allah Gelem Dikir Gusti Allah Syaitan Waddi Delik Ayat Kelima Al-Waswas Waswi Sufi Sudur Rinas Lafat Sudur Artinya Kulu Bihim Hatinya Mereka Was-was Syaitan Iku Selalu Berbuat Was-was Onan Yang Jiro Artinya Menungso Mengganggu Meridu Ngojok Ngojok I Kusefate Syaitan Minal Jinnati Wana Syaitan Iku Dari Jin Dan Menungso Fihi Hilaf Ini Ada Dua Pendapat Tentang Syaitan Syaitan Iku Dong-dongi Apa Apa Berupa Makhluk Apakah Berupa Sifat Kejelekan Ini Ada Dua Pendapat Dua Pendapat Ini Bermula Dari Perbedaan Pendapat Tentang Mukalaf Iku Onopiro Mukalaf Iku Makhluk Sing Di Mukalaf Artinya Makhluk Seng Isom Lebuh Suargo Isom Lebuh Nerokok Iku Mukalaf Di Perintah Melakoni Ketaatan Dan Dilarang Menjauhi Kemaksiatan Iku Mukalaf Iku Ada Pendapat Pertama Mukalaf Itu Ada Tiga Yang Pertama Anas Menungso Iku Mukalaf Perintah Melakoni Apek Di Perintah Ninggal Kemaksiatan Ono Suargo Neroko Kanggun Menungso La Anas Menungso Itu Min Adam Cikal Bakale Dari Nabi Adam Nomor Dua Mukalaf Itu Adalah Jin Jin Ini Min Abiljan Jin Ini Min Abiljan Jin Ini Keturunannya Abiljan Itu Juga Mukalaf Ono Jin Islam Ono Jin Kafir Jadi Jin Besok Ono Sehingga Merebus Wargo Ono Sehingga Merebus Neroko Jin Nomor Tiga Shetan 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 Iku Koturnani Iblis Shetan Min Iblis Jadi Menurut Pendapat Iki Shetan Iku Mahluk Tersendiri Bukan Manusia Bukan Jin Jadi Shetan Iku Mahluk Tersendiri Min Iblis Cuman Kalo Shetan Ini Wis Dinas Mesti Kafire Mesti Melebu Nerokone Aba Wastak Baru Waka Naminal Kafirin Shetan 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 Makhluk Tersendiri Menurut Pendapat Iki Dudu Menung So Dudu Jin Jin Keturnani Abu Jan Shetan Keturnani Iblis Dia Makhluk Tersendiri Bukan Anas Bukan Jin Terus Pendapat Yang kedua Mukalaf Itu Hanya Ada Dua Yang Pertama Anas Keturunan Nabi Adam Yang Kedua Jin Keturunan Iblis Kalau Anas Itu Terbuat Dari Tin Tanah Kalau Jin Terbuat Dari Nar Keturunan Iblis Iblis Itu Terbuat Dari Api Jadi Hanya Ada Dua Anas Dan Jin Terus Shetan Ikupiye Fas Shaitan Innamah Hwasi Fatushar Aladhi Yuwaswi Sufi Sudurin Nas Mina Lejin Natiwan Nas Shetan Itu Hanyalah Sifat Kejelekan Simbol Kejahatan Dudu Mahluk Shetan Sifat Kejahatan Yang Selalu Memberi Was-was Dihati Karena Shetan Berupa Sifat Kejelekan Berarti Yomenal Jin Natiwan Nas Bisa Dari Golongan Manusia Bisa Dari Golongan Jin Jadi Shetan Menungso Ono Shetan Jin Seperti Dalam Ayat Akhir Surat Anas Ini Minal Jin Natiwan Nas Karena Shetan Kududu Mahluk Shetan Itu Hanyalah Simbol Kejahatan Sifat Kejelekan Jadi Ono Shetan Menungso Ono Shetan Jin Pan Seng Radu Aneh Nge Jin Iku Nek Ape Jin Islam Jin Sing Taat Disebut Jin Tapi Jin Iku Jahed Jin Iku Nakal Jin Kafir Langsung Disebut Shetan Ini Penyebutan Biasanya Jin Iku Ape Jin Islam Jin Sing Taat Iku Disebut Jin Wadah Wadah Keturunannya Iblis Tapi Jin Iki Jahed Nakal Jin Kafir Langsung Disebut Shetan Tapi Nek Menungso Gak Gelem Menungso Nek Seng Ngape Menungso Sing Taat Sing Muslim Disebut Menungso Mesti Nek Menungso Iku Jahed Menungso Iku Delurung Menungso Iku Maksiyat Menungso Iku Kafir Maksiyat 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 Menungso Nganut Istilah Jin Jin Sing Kafir Sing Naka Langsung Disebut Shetan Tapi Menungso Ini Moh Tetap Menungso Ini Ada Perbedaan Pendapat Tentang Shetan Dia Mengatakan Shetan Itu Makhluk Tersendiri Makhluk Tersendiri Dudu Jin Dudu Menungso Hampir Sama Kejadian Dengan Jin Cuman Jin Iku Ono Sing Ape Ono Sing Alek Ono Sing Melebus Wargo Ono Melebus Neroko Keturunan Abu Jan Lha Shetan Shetan Iki Maluk Tersendiri Mesti Alek Mesti Kafire Bin Nasil Quran Ini Pendapat Pertama Pendapat Kedua Shetan Merasuki Merasuki Hatini Menungso Yang Selalu Waswasi Berarti Shetan Iku Minajin Nanti Wan Nas Bisa Dari Golungan Menungso Bisa Dari Golungan Jin Wallahu Alam Bis So Wow